Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Norfan di KMP Badminton. Hari ini aku akan mereview satu buah tas yang dikirim oleh Haikua Indonesia ke KMP Badminton, yaitu Haikua X-Actor. Oke, jadi aku ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak Haikua Indonesia yang telah mempercayai KMP Badminton untuk mereview produk-produk Haikua, khususnya produk-produk Badminton. Oke, jadi buat teman-teman yang penasaran dengan hasil review jujurku mengenai Haikua X-Actor ini, nonton aja video ini dari awal sampai akhir dan jangan di-skip. Dan buat teman-teman yang barusan hadir di channel KMP Badminton ini, seperti biasa langsung aja tekan tombol subscribe. Dan buat teman-teman yang merasa kalau channel ini bermanfaat, kalian boleh aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan ketika aku upload video baru seputar hobi Badminton. Oke teman-teman, kita langsung aja masuk ke review section. Di depanku ini sudah ada satu buah tas yang hari ini akan kureview, yaitu Haikua X-Actor. Jadi, seperti biasa, aku akan bahas bahan material yang digunakan di tas ini dahulu. Untuk bahan material yang digunakan di Haikua X-Actor ini sudah menggunakan polyester, PVC, dan juga nylon. Dan untuk varian warna yang tersedia di Haikua X-Actor ini ada dua varian warna, yang merah dan juga yang warna hijau. Jadi kebetulan Haikua Indonesia yang mengirimkan aku yang warnanya merah ini. Jadi kebetulan aku suka warna merah, dan aku sekali lagi ingin mengucapkan banyak terima kasih ke Haikua Indonesia yang telah mempercayai KMP Badminton untuk nge-review produk-produk dari Haikua. Jadi, terima kasih banyak untuk Haikua Indonesia. Oke, kita akan bahas apa-apa saja yang bisa dimasukkan di tas ini ya teman-teman. Jadi, di sini untuk tas ini ada tersedia lima resleting. Aku akan coba buka satu persatu buat kalian semua. Yang pertama yang di depan, resleting di depan. Dan yang kedua di kiri kanan. Dan satu lagi di sini. Dan yang ketiga di bagian utamanya, yang paling besar. Dan yang terakhir di bagian belakang untuk pengisian bracket. Untuk bagian bracket ya teman-teman. Jadi, dan di sini juga sudah berbahan termo ya teman-teman. Jadi, kita akan coba masukkan satu persatu ya teman-teman. Jadi, aku sudah siapkan bahan-bahannya ya teman-teman. Kita akan coba masukkan. Ini di sini ada, aku siapkan satu tabung bola. Air, baju, handuk, grip, balsam ini gak akan kulupakan ya teman-teman. Jadi, aku selalu bawa balsam kemanapun aku main ya teman-teman. Dan juga kunting kalau senar putus. Dan juga cushion wrap, sepatu, dan juga lima batang bracket. Oke, dan kita akan coba masukkan satu persatu. Kita mulai dari sepatu dahulu. Untuk sepatu di bagian bawah ya teman-teman. Jadi, yang paling bawah ini untuk sepatu. Dan aku coba masukkan sepatunya dulu. Oke, dan pas sekali teman-teman. Jadi, ini untuk sepatu. Ini besar juga teman-teman. Jadi, ini aman untuk penyimpanan sepatu. Dan untuk sepatu aman, kita masukkan baju-baju dan handuk di bagian main-nya. Oke, kita masukkan handuk dulu. Baju. Dan kalau kalian yang bawa dompet, kalian bisa masukkan ke sini juga. Jadi, di sini aku nggak sediakan dompetku. Jadi, aku nggak mau tunjukkan dompetku dan isi dompetku. Jadi, aku nggak masukkan ke video ini ya teman-teman. Jadi, ini kalau kalian mau masukkan dompet dan juga HP, kalian bisa masukkan ke bagian sini. Biar lebih aman. Oke, dan untuk balsamnya aku masukkan juga. Gunting. Cushion wrap. Dan juga grip. Oke, kita tutup. Mantap. Oke, di bagian kiri dan kanan ini tempat penyimpanan bola dan juga penyimpanan botol minumnya teman-teman. Jadi, di sini aku udah siapin botol minumku. Aku masukkan. Oke, dan untuk resleting keempat, kita akan masukkan satu batang atau satu tabung bola teman-teman. Jadi, di sini aku akan siapin. Masukkan juga. Wow, ini bisa masuk banyak ya teman-teman. Jadi, kalian nggak perlu khawatir kalau kalian yang suka pergi bermain badminton dan kalian bawa banyak barang. Barang, kalian nggak usah khawatir menggunakan tas ini. Oke, dan untuk yang terakhir, aku akan masukkan 5 batang raket. Jadi, untuk Haikua, mereka mengklaim bisa masukkan 10 batang raket. Tapi, aku di sini aku hanya masukkan 5 batang raket saja. Jadi, aku saran-teman kalian nggak usah bawa banyak-banyak raket. Emang tasnya bisa masukkan 10 raket, tapi aku nggak rekomen buat kalian. Untuk kalian masukkan sampai 10 batang raket. Jadi, 5 raket saja udah lebih dari cukup. Oke, ini 1, 2. Dan juga. Oke, dan pas sekali ya teman-teman. Jadi, di sini. Oke, dan di sini aku mau tunjukkan ke kalian. Di sini ada satu buah strap. Ini bisa digunakan untuk simpan raketnya teman-teman. Jadi, ini untuk mengikat raketnya biar nggak ke kiri dan ke kanan. Jadi, kalian tinggal tutup. Dan tinggal pakai. Ini adalah proses akhir dari semuanya. Jadi, ini adalah bahan-bahan yang biasanya aku pakai. Atau barang-barang yang biasanya aku bawa ketika aku bermain batminton. Jadi, biasanya aku bawa 3 raket saja. Dan di sini aku hanya coba-coba masukkan 5 raket. Jadi, aku bawa satu tabung bola. Baju-baju, handuk, grip, cushion wrap, dan juga gunting. Itu wajib. Dan juga balsam. Dan di sini botol minum. Dan satu tempat untuk penyimpanan sepatu yang luar biasa besar ya teman-teman. Jadi, ini sepatunya gede. Ini masukkinnya aja gampang ya teman-teman. Jadi, kalian nggak usah khawatir kalau kalian beli tas ini. Dan kalian masukin segala sesuatu yang kalian bawa ke tas ini. Aman. Dan juga bahan-bahan yang digunakan di tas ini juga udah menggunakan polyester. Yaitu bahan kain yang terkenal sangat-sangat kuat. Jadi, ini material yang sangat kuat yang biasanya digunakan di tas-tas bagus ya teman-teman. Jadi, ini tasnya hanya di harga 400 ribu. Kalau kalian suka, aku akan kasih link pembelinya di kotak deskripsi. Kalian bisa langsung cek aja. Dan kalau kalian bertanya, apakah tas ini worth it dengan harga 400 ribu? Aku bilang tas ini super duper worth it. Dan juga stylish. Dan tas ini juga multifungsi ya teman-teman. Jadi, tas high-quat ini bukan hanya untuk bermain badminton. Kalau kalian yang suka pergi nge-gym, kalian juga bisa pakai tas ini. Kalau kalian yang suka pergi camping atau naik ke gunung, kalian boleh pakai tas ini. Karena ini kebetulan tas ransel bisa kalian pakai. Dan juga kalau kalian bermain badminton, ini apalagi ini. Ini adalah tas badminton yang kalian bisa gunakan kegunaan sehari-hari kalian. Jadi, kalau kalian mau main badminton, boleh. Mau fitness, boleh. Mau nge-gym, boleh. Mau pergi kemanapun, kalian boleh pakai tas ini. Mungkin cukup sekian videoku kali ini. Kalau kalian suka, langsung aja tekan tombol like, komen, dan subscribe. Dan di-share ke teman-teman kalian. Agar teman-teman kalian dapat manfaat-manfaat yang ada di channel KMP Badminton ini. Dan buat teman-teman yang memiliki pertanyaan seputar Haikuwa X-Actor ini, jangan sungkan kalian boleh tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Aku akan jawab satu persatu. Dan akhir kata, jangan lupa smash. Dan jangan sampai salam blu-raket. Ciao. Terima kasih telah menonton!